Anda kembali bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa Ketua Umum PDIP, Begawati Soekarno Putri, tiba-tiba terisak menangis ketika sedang menyampaikan pidato penutupan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ketiga PDIP. Presiden kelima Republik Indonesia itu menangis, mengenang mendiang sang suami Taufik Emas, yang meninggal tepat 10 tahun lalu. Demikian tadi, rekomendasi eksternal. Tangis Ketua Umum PDIP, Begawati Soekarno Putri, tumpasat menyinggung haul, mendiang Taufik Emas, usai membacakan perintah harian Ketua Umum PDIP di acara penutupan Rapat Kerja Nasional Rakernas ketiga PDIP yang digelar di Gedung Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden kelima Republik Indonesia itu menangis, mengenang mendiang sang suami Taufik Emas, yang meninggal tepat 10 tahun lalu hari ini. Megawati menyebutkan banyak hal yang perlu dicontoh dari sosok almarhum Taufik Emas, salah satunya semangatnya yang selalu berkobar. Mendiang Taufik Emas juga merupakan toko bangsa yang telah mewariskan empat pilar agar bangsa Indonesia berdiri kokoh. Dalam pengemenangan pemilu ini. Akhirnya pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas rencana anakku semua. Anak pada tanggal ini adalah almarhum Bapak Taufik Emas akan berumur meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun. Kita tahu, beliau itu orang yang selalu semangat. dan keteladanan beliau adalah selalu merangkul, selalu mencari solusi, dan selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya. dan almarhum telah meninggalkan legasi bagi bangsa ini adalah berjuang bagi tegaknya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak tindak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Nikatunggal Ika dan Keuntungan NKRI. Almarhum Taufik Emas meninggal dunia 8 Juni 2013 lalu. Almarhum merupakan seorang negarawan dan politikus Indonesia yang pernah menjabat Ketua MPR sejak 1 Oktober 2009 hingga wafat 8 Juni 2013. Dari Jakarta, Fena Kintan Dandi Martin TV One mengabarkan. Meningkatkan taraf kehidupan rakyat.